Ini adalah sesuatu yang luar biasa, tolong dimasak enak karena ini harganya 7 juta Sebagai seorang Grand Master Safe, gue bakal mencari potensi-potensi yang ada di dunia ini untuk menjadi The Next Master Safe Oke, ini adalah salah satu pembakaran seafood terbaik di Bali Tentunya yang secara tradisional, kita bakal menantang dia untuk memasak seafood yang belum pernah dia masak Siap? Mas, saya mau bakar sesuatu dong Oh, boleh Jadi disini adalah seafood guys ya, tentunya bakar apa aja bisa ya, ikan, cumi-cumi, udang, semuanya bisa ya Ini setau gue adalah tempat pemasakan seafood terbaik di Jimbaran, khususnya di Pasar Kedonganan Kali ini kita bakal menantang mereka, ini adalah safe-safe-nya, totalnya ada berapa safe disini? Tiga Ada tiga Boleh kenalan dulu, namanya siapa? Saiton Saiton Anda siapa namanya? Kacong Anda siapa? Dajjal Saiton, Kacong, Dajjal Memang aneh ya Kalian kenal saya mas? Kenal Kenal ya? Mas, Mas Saiton juga kenal? Yes, kenal Saya tahu saya siapa? Bobon Safe terbaik di dunia Benar? Benar? Benar mas, benar sekali Saya adalah Grandmaster Safe Kali ini saya mau mencari potensi-potensi yang ada di dunia ini Jadi beruntung sekali Mas semua, kita akan gali potensinya Untuk jasa bakar biasa berapa? Satu kilo? 20 ribu per kilo Kalau bakar kepiting bisa? Bisa Coba dilihat kepitingnya Mas Bisa itu? Bisa dong Enaknya dimasak apa? Bakar Bakar? Iya Pak, dijamin enak? Dijamin Saya memiliki sesuatu yang luar biasa lagi Saya jamin Mas semua belum pernah memasaknya Oke? Ini adalah tantangan kalau Mas berhasil memasak ini Kalian dinobatkan sebagai Master Step Oke? Siap? 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 Kamu siap? 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 Oke, tanpa banyak basah-basi Sekarang kita akan nunjukkan sesuatu itu buat mereka Ini adalah sesuatu yang luar biasa Tolong dimasak enak Karena ini harganya 7 juta Kalau nggak enak Kalian harus ganti Siap? Siap? Masakan Siap? Kasih lihat, Boy Kasih lihat, Boy Oke, ini Mas Ini adalah kepiting Alaska Ini King Crab Luar negeri punya Harus masak yang enak, Mas Oke, ini adalah tantangan buat kalian semua Termasuk ibu ya Kasih lihat, Boy Ini dia Jadi sebelumnya kepiting ini udah kita steam di rumah Atau kita kukus Setengah mateng? Sisanya lagi, saya serahkan kepada kalian semua untuk memasak ini Kepiting ini harganya 7 juta rupiah Jadi kalau nggak enak Warung ini kita tutup hari ini Jadi guys, ini adalah kepitingnya Kalian bisa lihat, ini besar sekali King Crab 7 juta Belum pernah masak ini kan? Belum pernah Belum pernah Belum pernah lihat? Belum Belum Oke, beruntung ya Ini namanya restoran nambah? Made Ripo Made Ripo Kalian bisa ke sini, kalau misalnya mau coba Ini rekomendasi dari gua Enak ya Tapi kalau misalnya mereka gagal Gue bakalan bilang ini tidak enak Silahkan mas Gimana nih, kira-kira Step pertamanya mau diapain dulu nih? Kalau kepiting yang ini yang normal Biasanya gimana? Pertama-tama dicuci dulu atau gimana? Jadi belah dulu Oh dicuci dulu Kita contoh dulu Kita contoh dulu yang kecil dulu guys Ini kepiting yang kecil Kita lihat dulu Oke Jadi dipotong dulu Dimatikan dulu ya Ini udah mati Singkrip kita udah mati Oke, dihancurin juga Jadi kita selebihnya serahin ke mereka Untuk bumbunya juga pakai bumbu apa nih mas? Bumbu Bali Kas jimbaran Oh, bumbu Bali ya Oke, tinggal dicuci Udah berapa lama masak disini? Baru setahun Baru setahun Kalau satun? Ya, dua tahun Kalau dajal? Tiga tahun Oh, tiga tahun Nah, kalau yang ini Saya minta tidak di... Harus utuh masaknya Jadi jangan sampai rusak Karena kalau rusak Nanti mengurangi kelezatannya Kalau yang kecil-kecil Biasanya memang digituin Kalau yang ini kita masak yang utuh Jadi guys ya Mereka siap menerima tantangan gue Untuk memasak king crab ini Yang harganya 7 juta Dan tentunya mereka siap Untuk memasak ini Menjadi suatu yang lezat Siap mas ya? Tadi yang kepiting biasa udah dipotong Kalau ini saya mintanya tidak dipotong Seperti yang tadi saya bilang Utuh ya Silahkan mas Mantap, ketiga Seumur hidup mas Pertama kalinya masak ini mas Luar biasa Ya, mereka lagi mencari caranya Kita tidak tahu Semoga ini muat ya Terserah mereka ya Karena kalau kita kasih tahu Takutnya mereka terlalu gampang Untuk mengerjakannya Iya, guys ya Kita lihat saja Simple ini bakalan dibakar Tapi karena ini sangat besar Tentunya memerlukan ekstra kerja Oh, ini double ini, guys Mantap, coy Jadi kepiting Alaska ini Gue dapat dari Vincent Cloud Kalian juga bisa follow Instagramnya Bagi kalian yang pengen beli Kalian juga bisa beli di sana, guys Kepiting Alaska FinCraft Dari Vincent Cloud Oke, jadi mereka sekarang Naruh dulu di sini Ini namanya apa? Mas Anton Tiapain dulu? Ini dibakar dulu Dibakar dulu? Baru nanti kan dimasang ya Menurut Mas Anton Susah nggak ini? Susah sekali Susah sekali Belum pernah ya? Belum pernah ya? Kalau ini kepiting kita yang biasa Nih ya Kepiting kita yang biasa Tapi kalau yang ini yang besarnya, guys Jadi guys, King Crab kita lagi dipanggang dulu Tuh, lagi dimasukin arang-arangnya juga Ini pengakuan dari mereka Ini pertama kalinya mereka memasak Bahkan ini pertama kalinya mereka melihat kepiting sebesar ini, guys Bahkan mereka kaget Harganya 7 juta Kalau nggak enak Ini tidak layak mendapatkan predikat sebagai seafood terbaik Di Jimbaran Siap, Mas? Siap! Itu Mas Dajal ya Eh, Saton Saton namanya aneh-aneh banget ya Saiton, Kacong Kacong sih biasa Sama Dajal Dajal, D kayaknya Ini kayaknya ada sekte aliran sesat mereka ini semuanya Oke guys, ya Sementara masih dipanggang dulu Dipakar dulu Dengan beberapa ikan dari pengunjung lainnya Juga ada gerang Ini punya kita juga kepiting Ini yang normalnya Nah, ini yang besarnya Wah, mantap nih Kalau udah Mas, makan bersama ya, Ko? Iya, makan bersama Ya, tim kita sih yang makan bersama ya Terlalu mahal untuk berbagi, itu ya Jangan-jangan tuh Mas Sarga motor tuh Ayo Mas Mas, bisa Mas Mereka bawa kesini guys Untuk dibumbuin Ini Bagaimana caranya mereka ngebumbuin Kita lihat saja ya Gimana caranya Biar mereka yang berimprovisasi Gimana caranya Mas? Susah ini Susah ya Iya, memang Untuk menjadi seorang master set Memang susah Mas Mereka akan mencoba membalikan Ya Dikmila Mas Ya, berhasil mereka balikan Ini yang kepiting biasanya, Mas Yang tadi ya Yang normalnya kita Bumbunya bumbu pedas Bumbu Bali ya Iya, bumbu jimbaran Bumbu jimbaran Mas yang udah pilih pacar, Mas Oh, belum Belum ya Dagi jomblu Berarti lampiasanya Jolidang Iya, Mas, ya Cumi-cumi Nggak, nggak, nggak Mereka memang sangat luar biasa ya Kerja-pekerja yang sangat tangguh Memang laki kali ya Ditaruh lagi guys Mantap eh Sedangkan mereka masak Gua tetepnya Apa dak? Nabok mulu lu, Boy Iya dong, ya kan Kita akan mencari bakat-bakat terpendam Bumbu jimbaran Nanti mereka mau jadi kru kita Gantiin kita yang masak Kan stunman-nya Jadi guys, kita ketemu dengan pemiliknya Bapak siapa, Pak? Pak Maderipuk Pak Maderipuk Asli Bali Bali Sudah lama buka di sini rumah makan ini, Pak Minimal sekitar 4 tahun 4 tahun Masih baru-baru ya Ini juga bisa menerima jasa bakar Jadi biasa orang Beli di pasar Kedonganan Beli ikan atau apa Bakar di sini Satu kilo jasa bakarnya berapa, Pak? 20 20 ribu Dan setahu gua Masakan di sini Terutama sambalnya Itu enak Bumbunya juga itu enak Kenapa gua Mendedikasikan King Alaska kita di sini Karena gua percaya rumah makan ini Enak Betul, Pak? Iya Mau-mau mau dijual rumah makan? Saya beli Tanah yang saya punya Tanah warisan Warisan 200 juta restorannya Boleh, Pak? Tanahnya ga usah Coba ininya aja 500-500 juta Tidak 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 dijual ya, Pak Suatu waktu kalau ingin pakai Pakai ya, silakan Makasih, Pak Nanti kapan-kapan kita bawa Sesuatu yang lebih besar lagi Untuk dimasak di sini Kalian kalau mau datang Kalian bisa ke alamat sini Tentunya cobain masakan di sini Guys Dijamin Mak Nyus Rekomendasi dari gua Suksama, Pak Oke, sekarang Mereka bakalan masukin bumbu Panas ya, Pak Panas sekali Ya, ini adalah bumbunya Pak, terima kasih Sudah mengizinkan kami syuting di sini Untuk sebagai ucapan terima kasihnya Saya akan ngasih Bapak Rice Cooker dari produk Mito Ini Rice Cooker R5 Ya, Rice Cooker Semoga bermanfaat di rumah, Pak Jadi, ini adalah produk terbaik, Pak Ini Rice Cooker dari Mito Ini sangat canggih, Pak Teknologinya teknologi terbaru Jadi, Bapak bisa masak di sini Nanak nasi Bahkan mau kukus juga bisa, Pak Ya, Pak Semoga berguna, Pak Bapak memang sangat ganteng Ini dia, Pak Ini dengan produk terbaik Jadi, untuk tempat nasinya juga Ini anti-baret, Pak Lebih kuat, lebih tahan lama Jadi, untuk Bapak ini Kita pakai yang Black Edition, ya Yang kita kasih Jadi, modenya juga sangat bagus Pancinya 5 lapis Pemanas 3D Timer Semua lengkap Kapasitas Dan tentunya garansi resmi Garansi 1 tahun dari Mito, Pak Tuh, jadi selain bisa buat Nasi, kue Semua bisa, Pak, ya Oke, terima kasih, Pak Iya, terima kasih, Pak Iya, terima kasih, ya Oke, deal Kita beli restorannya Jadi, sangat panas, guys, ya Mereka juga kelabakan Ini mau diapain lagi, Mas? Dibaluin Jadi, ini total udah bolak-balik Dibumbuin 3 kali Mungkin 4 kali, ya, Mas, ya Jadi, udah bolak-balik 3 kali dibumbuin, guys Oh, kemoji Ika-Ika Ika-Ika Gajal ngomong Ika-Ika Ah, patah, Mas Tunggu ditawarkan, ah Jangan patah, Mas Itu udah ada yang patah Boleh dibuka, Mas? Dibuka, boleh Diburinakan, Mas Oke, itu mau dibuka Untuk dibumbuin di dalamnya, Mas, ya Iya Oke Bapaknya turun tangan, guys Wih, deh Bapak turun tangan Wih 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 Dibumbuin lagi Biar masuk, ya Biar Ika-Ika Cimoci, Mas, ya Moci 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 Sangat baik Mereka semua Sangat luar biasa Berpotensi sekali Kenapa nggak ikut Masterchef, Mas? Nanti takut kalah Dimarahin Wih, deh Mantep Bumbunya berlimpah Nggak pelit-pelit bumbu Tapi gue yakin Ini tagiannya lumayan banyak Karena bumbunya banyak Udah seember kayaknya, Boya Wih, tutup lagi Wih Ika Wih Sekarang dipanggang lagi ya, Mas, ya Tunggu agak Tunggu agak kering Lalu sudah Wih, mantap Guys Akhirnya sudah matang Ini tempatnya kita, Mas Ini adalah detik-detik yang sangat mendebarkan Karena bagaimana caranya Mereka mengangkat sosok kepiting seharga 7 juta ini Kedalam tempat kita, Guys Wih, deh Wih, deh Wih, deh Wih, deh Bapaknya turun tangan lagi Panas, Pak Hati-hati, Pak Wih, deh Wih, deh Wih, deh Wih, deh Perfecto Gue bisa mencium aroma kenikmatan Aroma kemewahan, ya Tepuk tangan buat mereka bertiga Ini adalah kepiting yang kecilnya Jadi hiasan, ya Yang kecilnya Ini kita beli tadi Sekilo Rp150.000 Perfecto Ini kalian bisa lihat Ini pasti pedes banget ya, Mas, ya Gak terlalu Gak terlalu, ya Wih, mantep Bumbunya menggiurkan Nama warungnya apa tadi? Pak Made Ripo Gampang banget Kalau kalian ke Pasar Kedonganan Ya mentok di sini, ya Itu ada parkiran Ini langsung ke sini aja Kalian bisa datang Sekilo Rp20.000 Udah lengkap dengan sambalnya Jadi terima beres, ya Nasinya terpisah, ya Ya, kali ini kita harus pakai nasi, ya Oke, guys ya Mantap sekali Wuhuuu Guys Saatnya Grand Master Chef Akan menyicipi masakan Para anak-anak tadi, guys, ya Tentunya Kita kasih sedikit dorongan dulu, guys Kalian bisa lihat di sini Ini adalah kepiting yang kecilnya Dan ini adalah King Crab kita Wuhuy Ini pertama kalinya gue makan, guys, ya Wuhuuu Mari kita makan Kita akan potong-potong Tentunya gue pakai Alat-alat dari Stain Cookware, ya Ini piso-pisounya juga Ada guntingnya juga Jadi aman Kalau misalnya mau gunting Nih Mau yang siap Wuhuuu Perfecto Hmm 7 juta nih Nah Ini kepiting yang terenak yang pernah gue makan Hahaha Sedusan Sedusan Enggak Lo tahu segini berapa duit Berapa? 500 ribu Hmm Ini guys Dagingnya, guys Wow Ini dipadu dengan bumbu mereka Tadi enak banget nih, ya Dagingnya Hmm Hmm Oh my god Gila men Ini ekstral banget Enak banget Dagingnya ini bener-bener juicy ya Aroma Kepitingnya lebih berasa daripada kepiting yang biasa ya Mungkin karena dia teksturnya besar Ini dagingnya Gue makan segini aja Udah mulai Udah mulai terisi di perut Biasanya kalo kepiting itu kan Baik yang bilang udah mahal Susah dimakannya gak dok Bener Nah kalo kepiting Yang ini King crab bener-bener bikin Puas Lo cobain juga dong Sini dong Beruntungnya Edo kalo ga pegang kamera ya Ga pegang lighting ya Dia mempunyai kesempatan untuk mencoba ini Ya ga Wihdi Sini dong Nih 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 Gue bukain nih Nih Tuh Nih Edo yang akan makan nih Gila Gila Guntung loh Gila Beneran Gimana Beneran Iya nih Bumbunya nih mau oles oles lagi Oles oles lah Nih guys ya Ini ekstra banget nih Mereka masaknya jago nih dong Jago Ini teksturnya mateng merata nih guys ya Oh my god Ini kulitnya Gak sekeras yang gue pikirkan Iya bener buat Kulitnya ini tipis guys ya Gak sekeras yang kepiting biasanya Jadi lebih gampang di peletek-peletek gitu Gitu Dicarik gini dong kok Holy shit Holy shit Damn so hot Kita lihat tapitnya boy Wuuu Ini tapitnya Uuuu Kulitnya Leplan Oh Uuu Hmm Ya Uuuuh Hmm, bos tau gak kenapa namanya kepiting bos? Kenapa? Kalo digunting, sepotong namanya bos Makan lagi dong! Hmm, gila Hmm, ini tan baikum kalah, aku tau Dia menang go, bro, dia makan sendiri waktu itu Hmm, ini bumbunya enak Enak banget banget Hmm Hmm Enak banget ya Enak banget Kasian ya lu ya Kasian ya Usain bos Guys, kepiting ini Banyak banget Ekstra banyak ya Kita udah agak kenyangan Kita kayaknya lebih afdol Kalo suruh tadi mereka si saton Gajal sama kacong Mencobain Bener bos Oke? Bener Kita bawa kesana untuk mereka cobain Let's go Guys, kita bakalan suruh mereka cobain ya Karena lagi masak, gantian-gantian aja Ya, siap mas kacong Silah pelajal Silahkan cobain Ini king creme Kalian belum pernah kan? Belum pernah Silahkan, ini peletekin dulu lah Kuain di peletek siap Ini sini mas, sini as Nah Oke, dipacahin Disini, disini Pacahin dulu dong Disini, disini Mereka grogi guys ya Mereka grogi Oke guys, lagi di Wow Exactly dong mas Tau gak satu kaki gini berapa? 500 ribu Coba ya Coba ya Gimana, gimana? Mantap? Rasanya gimana? Suai harga banget Coba lagi makan lagi mas Mantap, ngiler ya Kalian ngiler ya Masakan kalian ternyata enak Bumbunya juga luar biasa Enak Enak, habisin Boleh dicicipin Boleh dong nih bu Ini masih ada nih bu Ayo bu, ini buka bu Bisa bu Ayo, nah cicipin Cicipin Aduh, kapak nih kapak Kapak geni Bu ini Masa ton, mau cobain Masa ton Bu ini Siap kita Coba ini masa ton Enak Persekin masa ton Mantap Mantap Senang sekali Melihat mereka makan dengan excited Tuh ada yang minta Oke Kati aja lah Nah Nih kati ya ibu Wow Bu 500 ribu bu Ibu ini ternyata subscriber kita Jadi berhak untuk mencicipinnya Wuuu Jadi guys ya Rumah makan mereka Dengan ini gue nyatakan Lolos Wuuu Mantap Bumbunya Number one In kedong anak Oke guys jumpa lagi di video berikutnya ya Ini kita bawa pulang dong Ya bawa Ya karena anak-anak kecil sini pada mau tuh Kalian makan ikan teri aja ya Ini anak saya Anaknya juga Wuuu Sampai jumpa lagi guys Lolos mereka Jadi the next master set Lebih której T mima Tidak Seperti Sampai Seperti へ